Di video ini kita akan ngebahas kenapa kita sudah saatnya untuk berani beli laptop lokal. Halo guys, RagiJet bersama Rahkrisna disini dan ini adalah Axio Hi5 edisi spesial JKT48. Video ini gue buat untuk kalian yang lagi nyari laptop 5 jutaan dengan spek terbaik, kalau bisa yang paling kenceng, tapi kalian masih ragu untuk memilih brand laptop lokal. Gue akan ngasih tau kenapa kalian harus belajar untuk mulai percaya dengan brand laptop lokal contohnya seperti Axio. Gue gak akan bacot soal cintailah produk-produk Indonesia atau kayak menuju Indonesia Emas 2045. No, no, no. Gue tidak akan melakukan pendekatan seperti itu ya, melainkan gue akan melakukan pendekatan dari kacamata seorang konsumen. Karena gue juga adalah konsumen. Sebagai konsumen, tentu yang kita cari adalah laptop yang worth it, gak gampang rusak, dan garansinya gak abal-abal. Kalau soal kualitas dan garansi, kita bisa beli aja laptop dari brand-brand besar seperti Asus atau Lenovo. Tapi masalahnya, untuk dapetin laptop dengan spek worth it, apalagi yang paling kenceng di kelas 5 jutaan dari brand-brand tersebut, itu tergolong mustahil. Bahkan so far belum ada gitu, masih lebih bagus brand lokal kayak Axio. Bahkan di 5 jutaan masih ada yang ngasih laptop dengan CPU Intel Celeron. Like. Di sisi lain, ada brand-brand lokal yang ngasih spek dewa di harganya. Tapi kualitas produk dan garansinya, ya belum tentu bagus juga. Di kondisi yang seberasalah seperti ini, Axio datang bug penyelamat dengan meluncurkan program yang namanya Garansi Asidental Damage Protection atau ADP. Gampangnya, ADP ini adalah jaminan pelindungan menyeluruh alias full untuk laptop Axio Hi5 yang lo beli. Mulai dari rusak karena ketumbuhan kopi, jatuh dari meja, kena bencana alam, ya. Bahkan kehilangan karena dicopet. Semuanya ditanggung, cuy. Tapi bukan berarti lo bisa sengaja kayak lempar laptopnya gitu biar dapat yang baru. Itu nggak bisa juga. Dengan adanya ADP ini, gue pribadi sebagai konsumen akan ngerasa jauh lebih tenang dan percaya untuk beli produknya Axio. Apalagi nih, asal kalian tahu, ADP ini merupakan salah satu program yang vote-unquote cukup mahal kalau untuk ukuran ngasih garansi gitu. That's why laptop-laptop brand besar kayak Lenovo itu nggak bisa ngasih ADP untuk semua laptopnya. Paling kalau gue lihat sih, start di laptop harga 9 jutaan ke atas, baru dapet si ADP ini. Sedangkan Axio berani ngasih ADP ke laptop Hi5-nya yang harganya cuma 5 jutaan ini. Ini baru namanya mantap jiwa. Selain ADP, Axio juga menunjukkan keseriusannya lewat kolaborasi eksklusif bareng JKT48. Sebenarnya Ray Gadget kemarin sempat diundang di acara peresmiannya ya, yang sayangnya kami nggak bisa datang. Tapi Axio masih tetap berbaik hati ya buat minjemin laptop Hi5-nya ini untuk kita review. Pada dasarnya, nggak ada perubahan apapun dari sisi produknya, speknya sama persis. Ya, karena emang produknya sama aja. Yang membedakan ada di stiker JKT-nya ini. Buat pencipta JKT alias Wota, ini bakal jadi menarik banget ya, karena bisa dapet stiker-stiker dari idol favorit kita. Atau jangan-jangan lu belinya karena memang pengen nyari JKT48? Wah, ini marketingnya bener banget nih. Tau aja tuh, para Wota pada suka. Ya kan, lu kan? Oke, kita langsung aja bahas laptop Axio Hi5-nya. Secara spesifikasi, laptop ini bisa dibilang salah satu yang paling worth it untuk kita beli di harga 5 jutaan. CPU-nya udah pake AMD Ryzen 5 5500U dengan grafis AMD Radeon RX Vega 7. Terus udah pake SSD 256GB M.2. Dan RAM-nya 8GB DDR4, 3200MHz. Kombinasi spek kayak gini tuh udah tergolong oke banget ya. Buat lu misalkan para pelajar ataupun mahasiswa. Dan buat para pekerja kantoran juga sebenernya masih bagus. Asalkan kerjaan utama lu bukan jadi full-time programmer atau desainer gitu. Kerja-kerja operasional yang seringnya berkencibung di dunia Excel, Google Docs, PowerPoint, atau Canva. Udah aman banget di laptop ini. Buat kalian yang doyan multitasking, buka sampe 20 tabs di Chrome, ya ini juga masih lancar-lancar aja. Apalagi SSD-nya udah tergolong kenceng ya. Kerja juga bisa makin asik berkat port-nya yang lengkap. Yang pertama, ada charging port Type-C yang bikin kemana-mana jadi lebih gampang. Tinggal bawa satu charger Type-C, bisa untuk HP dan juga laptop. Terus ada dua port USB 3.20 Type-A dan satu port USB 2.0 yang bikin kita lebih gampang ya. Kalau mau colok-colok mouse, nambahin keyboard eksternal, atau flash disk dengan mudah. Yang jelas akan jauh lebih praktis dibandingkan laptop yang nggak punya USB-A. Ya, ambil contoh aja kayak. Ada port HDMI-nya juga, jadi presentasi pakai proyektor akan lebih simple. Bahkan ada microSD card reader, port yang akan membantu banget buat para konten kreator seperti editor-nya Rah Gadget. Kalau iya, langsung kasih jempol ya. Kalau mau produktif makin ampol, ya laptop ini juga bisa disambungin ke monitor eksternal. Bahkan bisa sampe 3 monitor sekaligus. Semuanya lancar di refresh rate 60Hz dengan resolusi maksimal. Masih di urusan produktif, yang namanya kerja mah, pasti selalu pakai yang namanya keyboard. Dan keyboard dari Axio Hi-Five ini juga tergolong oke ya. Tipis-tipis, tapi masih berasa tactile. Terus udah ada back click-nya juga, alias lampunya ya. Jadi, bikin ngetik di tempat gelap nggak bakal masalah. Untuk touchpad, posisinya udah lumayan sejajar dengan tombol spasi. Ukurannya juga luas, sehingga navigasi jadi cukup nyaman pas lagi nggak pakai mouse. Cuman travel distance-nya ini agak tipis ya. Jadi, pas kita pakai buat ngetik, itu masih kerasa ya lumayan ketekan apa ya. Mentok-mentok gitu lah. Gimana bilangnya ya gitu lah. Nggak se-soft itu. Selain keyboard, layar juga jadi hal yang selalu dipakai buat kerja. Ya, jelas aja. Masa nggak pakai layar? Lagi-lagi, Axio Hi-Five menunjukkan kalau dia layak jadi pilihan. Di saat brand lain udah puas dengan layar Full HD, tapi panelnya masih TN, Axio berani ngasih layar Full HD dengan panel IPS. Otomatis kerjaan jadi terasa jauh lebih asik dan juga ngerjanya ya lebih nyaman. Engselnya juga bisa dibuka sampai 180 derajat. Dipakai nonton juga bakal bisa lebih puas ya dibandingkan kalau kita ya nonton di panel TN. Warnanya jadi lebih ngangkat. Meski begitu, kalau gambutnya di sini sebenarnya belum 100% sRGB ya, melainkan masih di 63% sRGB. Ini berarti ya kalau untuk kerjaan profesional belum bisa gue rekomenin juga, karena ya akurasi warnanya masih kurang. Cuman lagi-lagi ini laptop 5 jutaan cuy. Jadi ya udah bagus kok IPS Full HD. Tapi kalau dipakai buat belajar ngedit, performanya masih ngangkat kok. Pas kita rendering pake Premiere Pro dengan preset video Full HD 60fps berdurasi 2 menit dan isi ya beberapa layer, Hi-Five ini bisa ngerender dengan cukup cepat. Kerja yang pastinya nggak cuma di satu tempat aja kan. Kadang kita juga berada di kampus, di cafe, atau di custom atau dimanapun lah. Untuk itu, Hi-Five datang dengan bobot yang ringan. 1,46 kg dengan tebal 1,98 cm. Baterainya juga cukup awet ya, di 45,6 mAh yang bisa bertahan hingga 6 jam pemakaian. Jadi lo nggak harus selalu bawa charger pas keluar rumah. Asal, jangan lupa untuk di-charge dulu, oke? Nge-charge-nya juga cukup kenceng. 30 menit udah diisi 32%, 60 menit keisi 60%, dan full bisa sekitar 2 jam. Pas dipakai keluar pun, desain laptopnya nggak bakal malu-maluin. Justru akan terlihat elegan dan profesional. Nah, setelah kerjaan kelar, kita juga bisa pakai laptop ini untuk gaming tipis-tipis. Contohnya seperti Valorant, Dota 2, Genshin, dan GTA V. Pas kita tes langsung pakai RAM 8GB single channel, Hi-Five ini masih playable buat dipakai main Valorant. FPS yang didapatkan stabil, sehingga main game jadi lebih fokus. Pas dites main Genshin pun juga sama ya, bisa stabil di resolusi 800p. Kalau mau diajar ke 1080p, ya bisa-bisa aja, walaupun ya pasti FPS-nya jadi jauh lebih turun. Axio Hi-Five dibekali dengan kamera 2MP untuk kebutuhan Google Meet atau Zoom Meeting. Ini adalah kualitas webcam dari laptop Axio Hi-Five 5 di dalam ruangan, serta kondisi cahaya yang cukup. Untuk speaker, laptop ini dibekali oleh 2 buah speaker yang kualitasnya ya... so-so lah. Nggak bisa dia bilang bagus banget juga ya, cuman yang penting nggak asal bunyi aja. Volumenya juga so-so, cenderung kurang lantang kalau dibandingkan sama laptop-laptop pada umumnya. Kesimpulannya, buat kalian yang lagi nyari laptop 5 jutaan paling worth it, si Axio Hi-Five ini gue bisa bilang sangat recommended. Apalagi dengan adanya garansi ADP, udah nggak ada lagi tuh alasan untuk skeptis pada kualitas brand lokal satu ini. Terlebih, spek yang ditawarkan juga asik, baik itu asik buat kerja, asik buat kuliah, asik buat gaming, maupun editing. Terus ada kolaborasi dengan JKT48-nya juga. Otomatis buat kalian atau kita-kita nih, para Wota, ya ini akan jadi deal yang oke. Cuman paling sedikit catatan ya, biar performanya makin jos, gue pribadi sih menyarankan buat upgrade aja RAM-nya menjadi minimal 16GB dual channel. Jadi nanti performanya akan lebih optimal dan ya mau multitasking juga akan lebih sat-sat-sat. Yo guys, itu dia review dari Axio Hi-Five yang sekarang sudah hadir dengan garansi Accidental Damage Protection dan juga kolaborasi dengan JKT48. Buat kalian yang tertarik dengan produknya, silahkan cek aja link pembelian di deskripsi. Di sana udah terjamin ya keamanan dari tokonya, karena emang ya official store. Jadi ya silahkan cek aja ya. Kalau kalian ada peranyaan, kritik, saran, atau apapun kepada Ragejet, ataupun kepada Axio-nya, silahkan juga komen di komentar. Siapa tahu kita bisa meneruskan saran atau keluhan kalian gitu, biar langsung didengar sama tim Axio. Oke, terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kamu suka, dislike kalau nggak suka, biar kita kayak menggadgetin, dan jangan lupa untuk melayani loncengnya. Oke, dan kita akan ketemu di video selanjutnya. Boom!